Pemerintah Kementerian Sosial akan menguji-cobakan sistem rekonsiliasi secara daring atau dalam jaringan untuk memastikan keakuratan penyaluran bantuan program keluarga harapan atau PKH. Penggunaan teknologi keuangan ini mampu mengurangi penyimpangan terkait bantuan sosial. Direkturat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial akan menguji-cobakan rekonsiliasi penyaluran dana program keluarga harapan atau PKH. Hal tersebut dikatakan Kepala Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial saat menghadiri rekonsiliasi data penyaluran bantuan sosial non-tunai program keluarga harapan tingkat nasional tahun 2018 di Kota Bandung. Dalam penggunaan rekonsiliasi sistem daring ini, Harim menyebut pihaknya sudah mendapat bantuan teknis dari Kementerian Keuangan. Dengan digunakannya sistem rekonsiliasi daring ini, pihaknya bisa memastikan dana dari KPPN sudah disalurkan ke rekening Bank Himbara, himpunan bank milik negara. Dalam rekonsiliasi secara daring ini, masing-masing server dapat memastikan pergerakan bantuan tersebut terdeteksi setiap saat bisa mengecek dan dicairkan serta nilainya akurat. Mulai tahun depan, penyaluran bantuan sosial PKH akan diberikan bervariasi. Saat ini bantuan diberikan secara merata, yakni 1,8 juta rupiah untuk setiap keluarga penerima manfaat dengan mempertimbangkan indeks reguler lanjut usia dan disabilitas. Nah, setiap selesai, setiap tahap kalau sudah jadwalnya selesai pada bulan itu, maka bulan berikutnya selambat-lambatnya 30 hari dari penyaluran, itu harus dilakukan rekonsiliasi untuk memastikan bahwa dana atau bantuan yang sudah disalurkan melalui KPPN, dari KPPN ke pekening yang ada di bank-bank Himbara, itu betul-betul sudah disalurkan ke kartu keluarga sejahtera, itu sudah disalurkan ke penerima manfaat. Dengan nilai bantuan yang bervariasi, Kementerian Sosial menyesuaikan bantuan yang diberikan dengan beban tanggungan setiap keluarga. Pihaknya kini mempertimbangkan indeks tambah terkait individu. Yuana Kurniawan, Bandung TV